Halo guys, kembali lagi di AMGAMY channel bersama gue Malik. Ini gue mau kasih tau ini sesuatu hal yang menarik. Ada free game. Eh, gak free game sih sebenernya. Free adventure experience. Ada mystic enhancement ore sama mora. Explorernya bu, lumayan lah. Ini di update 1.2 udah ada. Ini buat kalian. Apa sih? Vaporize Melt Rollout Superconduct Electrochase Rosen Crystallis Wears. Ya, skit hadernya gak ada lah. Kita udah pernah update-in. Oke. Oke, disini tuh banyak pengen lain lah. Coba kita masuk aja ya. Apa sih yang ada di dalam? Oh, ini gue channel complete. Ada Melt. Kita pertama vaporize. Jadi, ini udah dari awal ada karakternya. Bagaimana menja... Bukan jadi ya, tapi bagaimana caranya akan men-trigger vaporize. Tentara ini dan ini. Sebenernya vaporize itu Hydro ketemu Pyro. Pyro ketemu Hydro. Sama aja sih. Ke bari-bari juga sama aja. Akan yang penting Hydro dan Pyro. Gitu aja. Jadi, Pyro dulu. Baru ke Hydro. Biar lebih damage-nya gede. Sebenernya bisa aja sih Pyro, Hydro, Pyro lagi. Oke. Pernanya also. Gitu kanske? Wih, gue udah tambah Tuh, udah Tuh, kayak gitu dah Ayo kita PR dulu Wih, aduh Tidak, tidak, tidak Yee, obtain Oke, left domain Jadi ketemu di sini tuh Kalo Pyro ketemu Cryo Jadi melt Sebenernya fast versus Pyro ketemu, melt Eh, Pyro ketemu Cryo Tapi damage-nya kalo gak salah sama Gak ada perbedaan Beda sama Hydro, Hydro itu kalo gak salah Hydro Pyro, Hydro Pyro Jadi itu gede damage-nya Tidak gitu Terus udah di-min Gak ada Oh kena Gak ada Bawa Gak ada Otonasikus好像 Trigger Terus Terus Cuma pakaiannya aja sih gampang Asir-sir Ini Sekarang tinggal habis-habisin Ya habis Gue mau Nah ini overloadnya tuh terjadi ketika Pyro ketemu Electro Atau kebalikannya sama aja Gampang Kakekko shimashou Kakekko shimashou Kakekko shimashou Jadi pertama kita pakekkan ini Kakekko shimashou Kakekko shimashou Oke kayak gitu Enak ya? Korkan sama gede deh damage-off Kau gua lebih gedean Spyrus Lebih gedean Hydro dan Spyrus Kau gua Haaa Kau gua lihat Atau Kau bahasa jalan Kau bahasa jalan Kau bahasa jalan Kau bahasa jalan cepet ya nah kalo disini superconduct tuh terjadi karena cryo ketemu elektro super danggona kokor ini kalo ini superconduct bakal buat cryo damage tapi AOE terus yang paling gue suka apa jadi itu ngurangin physical resistance nya dari kalo yang kena superconduct sebenernya fast-fast ya apapun bisa diiniin banyak kayak tadi semua tuh fast-fast oke kita lanjut tuh atau ini dulu nah ini tuh superconduct jadi sama ada bedanya nih nih ini ini Sopo-penak Sopo-penak Oke lanjut Sopo-penak 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 Nah, Electro Charger itu sama, vice versa Hydro ketemu, Electro Bakal Kalo Electro Charger itu Kalo yang kena monster ini Dia bakal teruskan kena Electro Damage Eh iya Electro Damage betul Yip Sebenernya saya first-first ya Setahunya Oke Oke Tuh Oke Oke Kena nih Hit Hehehe Hehehe Ini Ini dulu Tuh, vice versa Electro Charger Oh Barbarra Iku yo Genki daiste yo Jadi sama aja Vice versa semuanya Hehehe 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 Oke lanjut Nah kalau Frozen itu Cryo meets Hydro atau Hydro meets Cryo Tapi cuma Immobilize doang sih Udah cuma Immobilize doang terus abis itu gak ngapain-ngapain ya Udah Udah di dulu ya Tuh Frozen kan Oke itu tadi dari Ini Tuh tetap Frozen Jadi vice versa Semoga itu vice versa Cepat Bersambung Cepat 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 Eeeeh Frozen itu cuma Immobilize doang sih gak ada Cepat 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 Oh my god Cepat 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 Jadi bakal ngeluarin yang namanya Elemental Shard Nah kalo lu ambil tuh kayak shield buat elemen yang misalkan elemen krayon terjadi ada putih gitu shardnya Kalo Hydro biru gitu, Pak Hydro tuh tergantung dengan elemen Electro apa yang ngambil Itu cuman nambahin Elemental Resistance Oke Lanjut Gue suka nih Sebenernya fair-fair saya ya sebenernya Tuh ada shard kan, tuh kita ambil, bakal ada cu 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 ininya Ambil Itu bakal keluar Itu bakal keluar Itu bakal keluar Kalo ga temu elemen apapun Dia diep Tuh 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 sudah selesai oke, pokoknya swill, swill itu pokoknya animo damage sama kayak Geo ini kalau Geo ketemu Hydro, Cryo, Cryo, Electro dia bakal jadi shard, kalau animo bakal ketemu swill swill itu kayak, apa ya, ngingkatin damage, nggak ngingkatin damage, nggak trigger reaksi sih sebenernya jadi ntar ada dua, animo damage dengan elemen yang lainnya, Electro apapun yang efektif lagi lu infuse ke dalam animo damage nya gitu, sebenernya vice versa, terus lalu lu mau dari apapun dari Cryo, Electro dan segala macem, Hydro dan itu ke animo oke, lanjut gue akan lanjutin ke tapi karena animo itu agak susah karena susahnya adalah, bagusnya animo adalah untuk memob ini kayak gini ngomob ini kayak gini ngomob ini kayak gitu ngomob waktunya swillnya reaksi ini banyak tapi ini damage outputnya tergantung dari elemen-elemen mastery ini terlalu ini ini tapi ini 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 Baru SWIR nya Kayak gitu Jadi sama aja Selesai SWIR yang paling gampang Menurut gua Main cara lu juga bisa kok Tapi kalo lu main elemental mastery Oke Sekian aja Pembelajaran dari gua Elemental reaction dari Mulai super conduct dan yang lain-lainnya Oke So Jangan lupa untuk subscribe Dan jangan lupa untuk nyalakan Tombol lonceng Dan segala macem Di youtube Hehehe Thanks for watching and See ya